Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ya anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak Regi Sekarang kita akan belajar tentang aplikasi modeling 3D ya Aplikasi untuk membuat animasi 3 dimensi yang cukup populer Yang sekarang ini sudah banyak digunakan oleh industri-industri animasi 3 dimensi Nama dari programnya adalah Blender Tampilannya, ikonnya seperti ini ya Kelebihan dari aplikasi Blender ini adalah sifatnya yang open source Jadi, kita dapat menggunakan aplikasi ini tanpa diminta biaya lisensi ya Ini sangat bagus ya, apalagi untuk belajar ya Dibandingkan dengan software lainnya Contoh saja 3D Studio Max itu harus menggunakan lisensi ya Untuk menggunakannya secara penuh Apabila tidak mengisi lisensi, maka akan dibatasi ya Baik itu fiturnya maupun penggunaannya Biasanya 1 bulan ya, atau 30 hari Selain software Blender ini bersifat open source, gratis ya Software Blender ini bisa dijalankan di berbagai macam sistem operasi ya Kita bisa menjalankannya di sistem Windows, Mac OS, ataupun Linux Kita mulai dari website-nya ya Itu ada di www.blender.org Sudah banyak fitur yang ditawarkan oleh Blender ini ya Mulai dari engine-nya, cycle render engine Nah, kita lihat ya, ini menghasilkan animasi yang berkualitas sangat baik Ada lagi modeling, sculpting atau membuat modeling dengan ya seperti membuat patung ya Video effect, ini biasanya digunakan di perfilman ya Animation dan rigging Membuat animasi dengan rigging ya Story art Jadi tidak hanya 3D Pada software Blender ini kita bisa membuat animasi 2 dimensi juga ya Untuk mendownloadnya, kita ataskan saja Lihat di yang paling atas ini Ada versi dari Blender yang paling baru Adalah 2.92 Rilis kandidat Nah, apabila kita ingin langsung mendownload software Blender ini ya Ada versi yang lebih stabil ya Dari 2.92 Itu 2.91.2 Ini adalah versi stabil Bisa kita langsung download ya Nah, kalau yang rilis kandidat ini adalah versi sebelum diluncurkannya versi stabil Jadi, jika ada error ya Maka itu sudah menjadi kewajaran ya Karena programmer dari Blender ini belum memperbaikinya ya Di versi yang 2.92 Oke, maka akan lebih aman kita menggunakan yang versi 2.91 Ini kita tinggal klik saja ya Maka otomatis Dibawa ke halaman download Ini situsnya sudah mendeteksi sistem yang kita gunakan ya Di sini Bapak menggunakan Windows 10 Jadi, sudah otomatis Windows installer yang terpilih Nah, kalau mendownloadnya tinggal klik tombol yang biru Ya, ini otomatis akan membawa atau membuka file installer ya Untuk di-download Nah, karena di sini Bapak sudah terinstall Blender ya Walaupun bukan versi 2.91 Ini bisa kita cancel saja ya Untuk yang belum menginstall Blender ya Kalian bisa mencobanya ya Misal, ini ada info di sini Nah, compatible-nya ini sangat luas ya Ada dari mulai Windows 7, 8 sampai 10 Nah, di versi mulai 2.8 itu Blender sudah meninggalkan yang versi 32-bit ya Jadi, sekarang ini hanya yang versi 64-bit Karena apa? Karena prosesor yang 32-bit Sekarang sudah banyak ditinggalkan ya Dan juga kebutuhan memori untuk 64-bit itu Bisa sampai lebih dari 128GB ya Nah, kalau untuk yang 32-bit itu memiliki keterbatasan Memori yang digunakan Maksimal adalah 4GB 64-bit ini tidak terbatas ya Ya, kita klik di sini Ada banyak pilihan ya Pilihan installer Nah, yang kedua itu adalah versi portable Jika kita tidak mau menginstall Blender ini Kita bisa mendownload yang versi portable Jadi di sini software-nya tidak mengubah-ubah sistem Jadi bisa dimasukkan di flash disk Ya, apabila kalian menggunakan laptop Ini pinjaman dari saudara Lebih baik kalian menggunakan yang versi portable Apabila kita tidak memiliki komputer atau laptop Nah, misalnya ada tugas Lalu kita mengerjakannya di misalnya rental komputer Atau warnet ya Itu kita tinggal membuka saja program Blender versi portable Nah, ada lagi untuk macOS Ini untuk pengguna Macbook ya Laptop ataupun PC keluaran Apple Lalu Linux Ini adalah sistem operasi yang open source Ada banyak versi Linux ya Untuk yang Blender ini Ini ada yang universalnya Jadi sudah executable Lalu ada juga ya sistem Steam ya Nah, kita juga bisa mendownload source code Atau kode program dari Blender ini Apabila kita bisa bahasa programan Ingin mengembangkan Blender Maka kita bisa mendownload source code dari Blender tersebut Kita buka saja program Blender-nya Ya, ini ditunggu saja Loading dari program Blender ini Tergolong cepat ya Ya, tampilan pertamanya adalah seperti ini Jadi kalau kita menggunakan versi 2.9.0 Ini Bapak sudah menginstall yang versi 2.9.0 ya Tampilan awal kita dihadapkan oleh gambar splash screen ini Lalu Di bagian new file Kita bisa memilih Apakah file itu adalah file generic General ya 2D animation Sculpting Video effect Video editing Nah, yang ini adalah untuk Membuka file Blender ya Yang sudah kita buat sebelumnya Lalu ada recover last session Nah, ini untuk merecovery Atau mengembalikan Sesi terakhir yang Kita sudah kerjakan ya Kita mengerjakan satu project ya Dengan menggunakan Blender Lalu tiba-tiba Terjadi crash Atau bisa juga Mati lampu Nah, maka Sesi terakhir yang Kita simpan Ini bisa kita panggil kembali Ada lagi Pilihan recent file Nah, ini ada Beberapa file yang bisa kita Panggil ya Nah, ini Adalah File project Bapak ya Coba-coba Seperti ini Jika kita Membuat file baru ya Kan terlihat seperti ini Ya Ketika kita Membuat file baru Sudah ada Tiga objek Yang menjadi bawaan dari Versi Software Blender ini ya Yang pertama Objeknya adalah Objek Yang di tengah ini ya Ini adalah Objek kubus Ini Objek kubus Selalu Kedua adalah Kamera Dan yang ketiga adalah Cahaya ya Light Oke, kita mulai dari Yang paling atas dulu ya Tampilan Blender ini Ada file Edit, render, window, dan help Utama dari Software Blender File New Jika kita mau membuat file baru ya Ini Bisa disesuaikan saja Open Itu untuk Membuka File Blender yang kita simpan sebelumnya Lalu Open Resend Lalu Open Resend Adalah Jika kita mau Membuka File Blender yang sudah kita Kerjakan sebelumnya Recover Save Save As Ada banyak ya Sampai import dan export Oke, untuk import Import file disini Kita bisa mengimport Objek-objek 3D Yang sudah Dikerjakan di Software lain ya Contohnya Nah yang universal ini adalah OBJ Waveform Ya jika kalian Membuat modelnya Modelingnya itu di Misalnya 3D Studio Max Ataupun Maya Maka OBJ ini bisa kita Import ya Di Software Blender Lalu ada juga Export Ada macam-macam Versi ya Sampai OBJ juga ada disini External data Untuk Memanggil Data External ya Clean up Nah ini Penting juga Ada Put all Ini untuk Membersihkan Data kita ya Misalnya Bapak sudah Mengerjakan Satu modeling Selama 2 jam Nah dari 2 jam tersebut Blender Otomatis Menyimpan file Temporary-nya ya Ini diperlukan Untuk Historinya ya Jika kita Menggunakan Ando Disini ya Menggunakan Ando Itu Otomatis Dengan adanya State yang banyak Akan Mempengaruhi Kinerja Dari Sistem Ya komputer kita ya Ini Langkah baiknya Jika di Put all Nah Pada default disini Kita bisa Menyimpan Startup file Dan Memanggil Factory setting Ya Atau Settingan Fabric Nah terakhir Ini udah quit Untuk Berhenti ya Nah misalnya Ada tampilan Blender ini Bapak sudah Mengubah ya Mengubah sedikit Ini bisa kita Kembalikan ke Factory setting Nah klik lagi Nah Maka Bawaannya Akan seperti ini ya Factory setting Dari blender itu Dia Tampilannya hitam Nah disini gelap ya Tampilannya Untuk mengubahnya Seperti tadi Ya kita tinggal Klik saja edit Lalu pilih Preferences Nah di bagian Preset ya Thames Nah ini ada banyak Presetnya ya Yang bisa kita lihat Kita terapkan Ada blender dark Itu yang ini Bawaan ya Lalu Blender light Nah Ketika di klik Maka tampilan Thamesnya berubah Menjadi lebih terang Lalu Deep grey Seperti ini Maya Modo Nah macam-macam ya Ini Bisa kita Ubah Sesuka hati kita ya Tampilan putih Nah kalau Bapak disini Lebih suka Yang blender light Oke Itu tadi Untuk Pengaturan Nah ada lagi Pengaturan Emulate Numpad ya Karena Disini Input ya Kita bisa Mengemulasikan Numpad Nah ini akan Sangat berguna Jika kita Mau berpindah Viewport Nah Karena disini Bapak Menggunakan Laptop Maka tidak ada Tombol Numpad yang Di sebelah Kanannya ya Nah ini akan Ada tombolnya Kalau kita Menggunakan Laptop yang Berukuran 15 Inci Ke atas Nah disini Bapak Hanya menggunakan Laptop yang 11 inci Maka tidak akan Ada tombol Numpad Jadi untuk Menyiasati Itu Kita aktifkan dulu Emulate Numpad ya Selain itu ya Kita lihat lagi Disini ada Layout Nah ini adalah Layout Yang Disediakan oleh Blender Ada Modeling Sculpting UV editing Tekstur paint Setting Animation Rendering Compositing Ini Adalah Layout Layout Yang Sudah disediakan Blender ya Nah jadi Dari Tampilannya Juga sudah Beda ya Toolsnya juga Sudah Disesuaikan Dengan Kebutuhan Jika kita Lebih banyak Keperluan Modeling Maka Layout Modeling ini Sangat Direkomendasikan Kalau menggunakan Sculpting Ini juga Berbeda lagi ya Ya ini Toolnya sudah Ada disini Jadi tinggal Modifikasi saja Lalu ada UV editing Nah ini ya Jadi ini ada Adalah Tekstur Lalu ada lagi Tekstur paint Nah Disini ada Layout Yang direkomendasikan Untuk Melukis Di Tekstur Membuat Tekstur Yang custom Shading Shading Disini Lalu animation Nah otomatis Timeline-nya Sudah Dimunculkan Rendering Nah kalau rendering Ini Tampilannya sudah Tampilan Kameranya Lalu Komposisi Compositing Kita kembali lagi Ke Tampilan awal Layout saja Ini ya Ini yang penting juga Nah ini adalah Panduan kita dalam Mengedit Panduan Sungguh yang Akan Kita gunakan Misalnya Misalnya Bapak mau Memindahkan Objek tersebut Move Nah otomatis Disini ada Tiga warna Tiga sumbu Yang Bisa kita Gunakan Untuk Menggeser Kalau yang hijau Itu ada Sumbu Y Yang merah Itu Sumbu X Nah tinggal Di drag Saja ya Sedangkan Yang biru Adalah Sumbu Z Jadi ini Bisa kita Lihat ya Tampilan berikutnya Itu pada Yang sebelah sini Ini adalah Scene Selection Jadi Ini adalah Tampilan Objek mana Yang kita Seleksi ya Bisa Kamera Cube Dan Light Karena disini ada Tiga Objek Maka Tampil Seperti ini ya Di bawahnya Yaitu Tools yang lain ya Ada Active Tool Lalu Render Properties Output Properties Layer Yang suka Digunakan Yaitu Ini ya Tekstur Tekstur Properties Kita klik Objek Objek Kubus ini Ada material disini Material Properties Ini untuk Mengubah warna Misalnya Base Colournya Mau diubah Jadi warna hijau Nah ini Tidak langsung Berubah Warnanya Kita harus Menekan Atau Mengklik Tombol yang ini Ini View Viewport Setting Lalu di bawahnya Display in Material Preview Mode Ketika di klik Warnanya akan Sesuai dengan Warna yang Kita pilih Base Colour yang Kita pilih Selanjutnya Kita Bisa Mengatur ya Material ini Ada 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 Macem-macem Pengaturannya Dari mulai Karakter yang Metallic Specular Level Roofness Sampai Alpha Channel Sekalipun ada ya Disini Banyak sekali Nanti akan kita Bahas Pada pertemuan Berikutnya ya Lalu Basic Properties Ini untuk Mensimulasikan Tumbukan ya Atau Mensimulasikan Kain Bisa ya Dan Animasi-animasi Dinamis lainnya Constraint Properties Ini untuk Object Constraint Lalu ada lagi Menu Particle Modifier Modifier ini Ada banyak sekali Ini untuk Mengubah Benda Object Yang ada di Blender ini Ini kan ada View ya Object Mode Nah Ketika klik Disini Ada menu Edit Mode Skook Mode Vertex Paint Weight Paint Dan Texture Paint Nah Kalau kita Menekan Edit Mode Artinya Kita Sudah bisa Memodifikasi Objek Ini ya Objek Kubus ini Misalnya Memodifikasi Vertexnya Nah Itu dia ya Bisa Bisa Memodifikasi Face-nya Walaupun Edge Oke Kita Balik lagi ke Edit Mode Kalau Edit Mode Objek Mode Ini Kita tidak bisa Memodifikasi Objek tersebut Kecuali Ya Memodifikasi Letaknya ya Letak Posisi dari Objek ini Misalnya Koordinatnya Lalu Pergeseran Rotasi Kalau kita Pilih Rotate Disini Ada Gizmo Yang Terdiri dari Warna Merah Hijau Dan Biru Dimana Yang merah Ini adalah Berputar Pada Sumbu X Ini ya Yaitu Untuk Berputar Pada Sumbu Yang berwarna Hijau Dan Sumbu Yang Warna Biru Adalah Sumbu Z Gitu Ya Ini Bisa Kita Kembalikan Lagi ya Rotasinya Di 0 Ini pada Posisi semula Ya tadi Pencet apa Tekan yang Di sebelah sini ya Nah Tanda panah ini Tinggal di klik Sekali Akan muncul Menu Transform Rotasi Dan Skala Lalu Dimensinya Ya Lokasi ini Bisa kita Ubah ya Kalau misalnya Kita sudah Melakukan Pergeseran Ingin Objek Kubus ini Berada di Tengah-tengah lagi Maka tinggal Isi saja Di Bagian X Y Dan Z Itu 0 Ubah ya 0 Semua Maka akan Posisinya Sama persis Seperti Pada saat Baru Memulai File baru ya Aktifkannya Kita bisa Menekan Tombol N Ya Ini Lalu Untuk Mempermudah Lagi ya Tampilan Di sini Kita bisa Langsung Menuju Viewport ya Viewport Atau Tampilan Baik itu Atas Bawah Kiri Kanan Lalu Depan Dan Belakang Dengan Hanya menekan Salah satu Dari Lingkaran Ini X Y Z Lalu Ada lagi Sebelah Ini Misalnya Kita Mau Tampilannya Dari Atas Tekan Saja Yang Z Maka Di sebelah Kiri Ini Berubah Nah Jadi Top Orthographic Artinya Kita sudah Berpindah Ke Tampilan Dari Atas Jika Ingin Tampilan Yang Lain Kita Tekan X Nah Sumbu X Itu adalah Right Orthographic Atau Dilihat Dari Sebelah Kanan Kalau Yang Y Itu adalah Back Back Orthographic Cara lainnya Kita bisa Lihat Klik Dari sini View View Lalu Ada Viewport View Viewport Viewpoint Kamera Itu adalah Sudut Pandang Kamera Nah Jadi Artinya Begini Si Kamera Yang Ini Ini Akan Tampilannya Akan Sama Persis Jika Kita Memilih Tadi Viewport Nya Adalah Kamera Viewport Kamera Ini Shortcut Nya Adalah Nol Nol Pada Numpet Ya Kalau kita Mengaktifkan Emulet Numpet Nya Maka Di laptop Tinggal Tekan Angka 0 Lalu 7 Itu untuk Top Orthographic Numpet Yang lainnya Itu Yang harus Kita Hafal Numpet 1 Untuk Front Front 1 7 Untuk Top CTRL 1 Itu Untuk Back Jadi Kita bisa Melihatnya Disini Kalau Tidak Hafal bisa pilih dari viewpoint lalu tinggal pilih top, bottom, front, back atau right, left atau kamera ya silahkan bebas saja memutar tampilan ya seperti ini kita menggunakan tombol tengah pada mouse tinggal ditahan saja ya digeser lalu untuk zoom in dan zoom out itu kita bisa menggunakan scroll ya zoom in itu bisa dengan scroll ke depan nah ini seperti ini ya zoom out to scroll ke belakang lalu kita apabila ingin menggeser-geser tampilan itu dengan menekan tombol shift dan juga tombol tengah nah ini ya ini tanpa mempengaruhi dari posisi angle kameranya ya cara yang lain lagi itu kita bisa menekan tombol yang ini ya nah ada tombol plus disini ini ada zoom in dan out tinggal di klik tahan saja ke depan untuk zoom in dan ke maaf ya ke atas untuk zoom in dan tahan ke belakang untuk zoom out lalu ada lagi yang gambarnya tangan itu nah ini sama dengan panning ya panning seperti kita menekan tadi tombol shift dan klik tengah lalu ada lagi ini yang ada kamera ini toggle the camera view jadi disini otomatis tampilan bidang ini menyesuaikan dengan tampilan kamera sudut pandang kamera jika kita melakukan panning ini kan sudut pandang kamera tidak berpengaruh ya nah untuk mempengaruhi sudut pandang kamera kita bisa mengaktifkan tekan N ya lalu pilih view nah ada kamera to view jadi disini kita mengunci mengunci sudut pandang yang ada di kamera nah ini apabila kita melakukan shift dan tombol tengah gitu nah maka tampilan kamera akan terkunci gitu ya jadi kalau ini dihilangkan nah ini bidangnya ikut bergeser tapi kalau kamera view kamera to view maka bidang dari kamera tersebut tidak akan berpindah ya hanya objeknya saja yang terlihat berpindah ini ada select box lalu cursor move rotate scale transform annotate dan measure nah yang sering dipakai adalah select ini ya nah yang ini adalah cursor jadi kalau kita mau memindahkan cursor misalnya mau memindahkan ke kamera maka tinggal di klik saja kameranya dengan klik kiri maka tampilannya cursor ini akan berpindah ke kamera ya kayak ingin di tempat lain ya bisa klik bebas jadi tidak di objek tidak di objek kubus saja gitu ini untuk menggeser ya move tool pilih objeknya dulu lalu digeser sesuai dengan sumbunya nah sumbu atas itu X Y dan Z oke untuk perputaran tekan yang ini ya toolnya rotate atau shortcutnya itu R ingat saja ya rotate nah kalau kita menekan tombol R nah ini adalah perputaran bebas ya jadi kita tidak tahu ini apakah perputarannya sumbu yang mana begitu ya nah kalau kita mau memutar di sumbu Z sebagai porosnya makanya kita harus menekan R untuk rotate lalu Z untuk sumbunya ya R Z nah lalu kita tinggal memutar objek ini jadi objek ini sudah terkunci di poros sumbu Z ya nah begitu ya nah jika kita mau membuat spesifik ya misalnya perputaran spesifik seperti seperti misalnya 45 derajat ya di sumbu Z maka kita harus menekan R Z 45 maka lalu enter ya nah maka objek tersebut sudah berputar 45 derajat di sumbu Z ya begitu juga dengan yang lain ya mau sumbu X atau Y itu sama saja ya misalnya mau memutar 70 derajat di sumbu X jadi tekan R untuk rotate X lalu 70 enter nah maka ini sudah berputar objeknya 70 derajat di sumbu X scale scale disini untuk mengubah objek ini di perbesar atau di perkecil ya tombol shortcutnya ada S nah ada garis disininya ya ini tinggal kita gerakan kursor menjauhi objek atau mendekati objek nah kalau kursornya menjauhi objek itu akan menghasilkan skala yang lebih besar diakhiri dengan klik kiri ini juga bisa kita atur ya skalanya mau di sumbu apa misalnya kita mau memperbesar benda ini di sumbu Y maka tekan S Y nah maka akan terkunci disini perbesaran itu akan terkunci di sumbu Y gitu ya jadi objek yang asalnya kubus tadi berubah menjadi balok ya nah bagaimana jika kita mau memindahkan objek ya objek secara teratur ya misalnya di sumbu X itu perpindahannya lalu beberapa meter ya misalnya mau 10 meter ingat saja untuk pergeseran itu shortcutnya G G lalu di sumbu X ya tadi X G X lalu ketikan 10 meter 10 nah maka akan berpindah ya bendanya itu berpindah dari awalnya ini bergeser 10 meter oke itu untuk perpindahan lalu ada lagi kita bisa membuat objek ya nah kita tinggal klik saja disini ada tulisan add disini add mesh plane nah di dalam mesh ini ada macam-macam ya bentuk plane itu untuk bentuk lantai atau bentuk-bentuk yang datar lainnya cube itu untuk bentuk balok kubus circle itu untuk bentuk lingkaran lingkaran dua dimensi nah UV sphere ini adalah bola kita klik saja ya nah ini dihilangkan dulu baloknya nah ini secara otomatis tampilan bola ini tidak bulat sekali ya ada kotak-kotaknya jadi kita bisa melihat sisi dari bola ini nah ada lagi yang menyerupai bola ya namanya ini ini ya eco spear eco spear ini tampilannya dia nah beda seperti ini ya tampilannya jadi pada sisinya yang membentuk bola ini ada sisi segitiga nah kalau yang spear ini dia kotak-kotak lalu ada lagi bentuk mesh silinder silinder ini adalah silinder ya silinder atau tabung ya tabung ya lalu mesh lagi ada yang namanya cone atau kerucut nah kita pindahkan nah kita pindahkan terlihat ini ya kerucutnya ada lagi torus torus ini adalah bentuk cincin ya atau donat seperti donat atau cincin kita coba lagi add mesh grid nah bedanya grid dengan plane tadi ya kalau grid disini kita mendapatkan objek yang sudah ada kotak-kotaknya jadi kalau kita masuk ke edit mode atau dengan shortcutnya itu adalah tab ya maka sisinya itu atau maksudnya vertexnya itu kelihatan ya kelihatan kotak-kotak nah kalau kita membuat objek plane ini akan beda ya apabila kita masuk ke edit mode maka sisi yang bisa kita seleksi itu ya hanya satu sisi saja ya bentuk khas dari software blender ini adalah monkey kalau kita klik nah ini adalah bentuk kepala monyet nah bentuk kepala monyet ini adalah khas dari aplikasi blender kita bisa membuat objek lainnya misalnya tidak hanya mesh saja tapi kurva juga bisa ya permukaan ini kalau mau membuat nodes modeling metaball ada banyak sekali ya bahkan sampai ke lighting juga ada 4 macam disini lalu kamera jika kita mau menggunakan kamera lebih dari 1 kita bisa menambahkan kamera mungkin cukup sekian penjelasan dari bapak ini ya maaf kalau misalnya ada yang belum jelas ya karena bapak juga masih belajar tentang software blender ini dulu pengguna software 3D Max jadi untuk berpindah ke blender itu harus yang butuhkan waktu ya butuhkan ya penyesuaian penyesuaian kalian bisa mencobanya sendiri ya di rumah jadi untuk tugas kali ini silahkan kalian buat satu komposisi dari objek-objek yang dasar ya add mesh disini ya plane cube lalu cylinder cone dan sebagainya ya itu silahkan dibuat komposisinya lalu silahkan warnanya mau dibuat berbeda satu dan lainnya silahkan ya bebas lalu kalian render image oh iya tadi ini kita tinggal klik saja render disini ya ada render image ya syaratnya tadi harus ada dulu objeknya ya lalu ada kameranya ya ini ini ya ini sudah diatur kameranya lalu kalian render ya render image atau f12 nah lalu tinggal ditunggu saja render image ini tergantung dari spesifikasi komputer kalian ya add lighting misalnya point disini ya kita geser 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 nah misalnya posisinya begini lalu f12 tadi ya nah tampilannya kan seperti ini ya oke itu saja mungkin setelah kalian buat komposisinya nanti di render jadi image setelah itu disimpan ya simpan lalu di upload ke google drive ya jika ada pertanyaan silahkan menghubungi bapak lewat WA assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati